Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hai teman-teman semuanya Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman Yang di rumah selalu sehat ya Semoga dilancarkan resekinya Dimudahkan segala urusannya Dan yang paling terpenting Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Oh iya nih selamat datang ke channel aku ya Tak lupa juga saya ucapkan Terima kasih bagi teman-teman yang sudah Subscribe dan sudah Men-support channel saya Semoga channel saya ini bisa bermanfaat ya teman-teman Di video kali ini Saya ingin mengajak teman-teman semuanya Untuk melihat keadaan kontrakan kami ya teman-teman Tapi sebelumnya Saya mau nunjukin Gunung Gamalama Biar teman-teman tahu ya Gunung Gamalama ada yang tahu enggak Gunung Gamalama itu dimana Oh iya jadi Gunung Gamalama itu adanya di Ternate ya teman-teman Lebih tepatnya di Maluku Utara Itu dia penampakannya teman-teman Gunung Gamalama nya Tapi sayang Gunung tersebut tertutup awan ya Tapi enggak apa-apa lah ya Setidaknya teman-teman sudah bisa lihat Oke mari kita rumitur ya teman-teman Jadi kontrakan kami ini terdiri dari 16 kamar nih teman-teman 8 kamar di lantai 1 dan 8 kamar lagi di lantai 2 Terus untuk kontrakan kami ini bukan kontrakan bebas ya Yang kontrak disini itu ada rumah tangga Ada pekerja dan anak sekolah Terus ada juga peraturan yang kami harus patuhi ya Terus kita lanjut ya Di bagian belakang itu ada tempat jemuran Dan itu dia ya penampakan jemuran kami teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat Dan ini ada karpet selimut saya Kebetulan maupun panas ya Jadi saya tuh mau jemur karpet selimut saya Terus ini pemandangan di belakang kontrakan kami ya teman-teman Pemandangan di belakang kontrakan kami ini Jadi di belakang kontrakan kami ini Ada gunung maitara ya teman-teman Gunung maitara itu gunung yang ada di gambar uang seribu rupiah ya teman-teman Terus kalau mau ke sana itu menyeberang dari ternate Hanya menempuh waktu 30 menit ya teman-teman Oke mari kita mulai rumitur kontrakannya kamar mama malika ya teman-teman Disini teman-teman bisa lihat kontrakan mama malika yang amat sangat sederhana Yang jauh dari kata mewah ya teman-teman Dan itu dia penampakan kamar kontrakan kami Kamar kontrakan yang hanya satu petak ya teman-teman Tapi bagi saya syukur Alhamdulillah ya Terus ini ada meja ya teman-teman Meja ini saya manfaatkan untuk meletakkan barang-barang anak saya Barang-barang saya dan barang-barang suami saya ya teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat sendiri Terus di bagian tempat putih itu Tempatnya masih random ya teman-teman Ada barang-barang saya, anak-anak saya, suami saya Terus disitu ada boneka anak saya Dan ada harddisk Terus disitu ada edit card suami saya Dan di bagian bawah itu saya gunakan untuk meletakkan baju ya teman-teman Baju saya, suami saya, dan anak saya Berhubung di kontrakan kami ini Tidak ada lemar ya teman-teman Jadi saya manfaatkan meja tersebut ya teman-teman Terus di kontrakan kami ini Saya tidak menggunakan harddisk ya teman-teman Jadi kemarin itu waktu bikin meja Ada sisap parlak ya teman-teman Disitu saya gunakan untuk menutup jendela tersebut Di bagian kiri dan kanan jendela itu Kami meletakkan kipas angin dan access point ya teman-teman Berhubung di kamar kami ini Jaringannya sangat lambat ya teman-teman Sehingga suami saya itu menggunakan access point Untuk mengencangkan jaringan di kamar kami Terus di belakang pintu Saya mengetahkan gantungan tas ya teman-teman Karena dari pas awal masuk itu Sudah ada gantungan tersebut Terus ini ada koper saya Terus ada tripod boneka anak saya Ada sapu dan kita sudah mau masuk di area dapur ya teman-teman Dapur mini aku Walaupun kecil tapi saya sangat bahagia ya teman-teman Saya sangat bersyukur sekali Teman-teman bisa lihat ya Dapur mungil aku Dapur yang sangat sederhana Yang jauh dari kata mewah Barang-barang pun Barang-barang yang sederhana ya teman-teman Tapi saya sangat bersyukur ya Oh iya nih teman-teman Untuk harga kontrakannya Mama Lika Sebulannya itu 940 ribu Di luar token listrik ya teman-teman Jadi Fasilitas yang kami dapat itu Cuman Kamar mandi Dapur mini Kamar sekaligus Ruang tamu ya teman-teman Jadi tidak ada Tempat tidur Pokoknya masih kosong ya teman-teman Jadi benar-benar kosong Oh iya saya lupa teman-teman Ditambah dengan jaringan wifi ya teman-teman Teman-teman sudah bisa lihat ya Keadaan dapur saya itu seperti apa Dapur yang amat sangat sederhana ya teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya Di bagian kolong mustafel Saya meletakkan raksa patu Kemudian tempat sampah Minyak tanah ya teman-teman Kemudian kita lanjut di bagian kolong dapur Itu saya gunakan untuk meletakkan hangar Helium safety suami saya Helium saya Mainan anak saya Dan disitu ada tempat penampungan air ya teman-teman Berhubung di kontrakan kami Akhir-akhir ini airnya itu sering tidak mengalir ya teman-teman Sehingga kami gunakan ember tersebut untuk penampungan air Kemudian disitu ada galun dan beras ya teman-teman Dan kita lanjut Kamar mandi Pengerjaannya itu belum selesai Tapi tidak apa-apa lah ya Dan tidak terasa ya teman-teman Kita sudah sampai di penghujung video Terima kasih telah menonton video saya Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya Saya mohon maaf ya teman-teman Dengan akhir kata Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax